Sinopsis buku harian seorang istri tanggal 2 Januari hari ini. Pada saat itu Cornelia bernyanyi di atas panggung. Cornelia bernyanyi dengan suara yang bagus dan dengan penampilan yang sangat menarik. Fajar pun saat itu melihat penampilan Cornelia di atas panggung saat sedang menyanyi. Tanpa diduga ada seseorang yang berniat buruk kepada Cornelia. Fajar pun berusaha terus mengikuti Cornelia karena dia khawatir apabila ada laki-laki yang ingin berbuat buruk kepadanya. Fajar pun berusaha melindungi Cornelia dari gangguan orang tersebut. Namun Cornelia terlihat pinsan dan belum sadarkan diri. Aku yang udah sebabin mereka keselakatan. Aku yang udah bunuh mama kandung aku mas. Nana saat itu dengan tegas berkata bahwa dia telah mengetahui kejadian yang sebenarnya mengenai meninggalnya Bu Diana dan Pak Arman. Nana ketahui bahwa kejadian tersebut terjadi karena Dewa berusaha mengejar mobil Pak Arman. Bagaimana kelanjutannya kita nantikan malamnya? Kamu yang udah bunuh mama kandung aku mas.